Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kolatik Apa kabar? Tetap jaga kesehatan ya Pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2020 Telah diadakan kegiatan workshop Pengembangan bakat dan minat ekstrakulikuler dan intrakulikuler batik tulis dan kontemporer di SMK Negeri Satuan Nareja Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa-siswi SMK Negeri Satuan Nareja Di sini kami diberi pengetahuan tentang bagaimana proses pembuatan batik Mulai dari menggambar pola Mencantin Proses pewarnaan pada kain Hingga proses tahap terakhir dalam pembuatan batik Ternyata Membuat batik itu cukup menyenangkan loh Hanya saja perlu ketekunan dan keulatan dalam proses pembuatannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Waktunya dengan Ibu Kepala Sekolah Mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu? Iya benar Terima kasih Ibu Oke sebelumnya, selamat siang Ibu Selamat siang Kali ini saya ingin bertanya sedikit Mengenai acara workshop Pengembangan bakat dan minat S.A. Koleh-koleh dan intakoleh-koleh Harapan Ibu mengenai Kolaborasi seni batik Dan seni jurnalistik Dalam kegiatan ini Itu seperti apa? Terima kasih Workshop untuk pengembangan minat dan bakat Di SMK Negeri Satuan Nerja Adalah merupakan salah satu Di antara beberapa bantuan Dari pemerintah Tepatnya dari Direktorat SMK Di mana SMK Negeri Satuan Nerja Mendapatkan bantuan Untuk fasilitasi Pengembangan minat dan bakat Nah implementasinya salah satunya adalah Pelaksanaan workshop Pengembangan minat dan bakat Untuk dua kegiatan Yang pertama intrakurikuler Terupa seni membatik Dan yang kedua adalah Seni jurnalistik Untuk kegiatan ekstrakurikulernya Diharapkan dari kedua kegiatan ini Merupakan satu kesatuan yang utuh Dapat berkolaborasi dengan baik Sehingga menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan Sebagai contoh Seni membatik Akan menghasilkan produk Batik Karya Kreatifitas dari siswa-siswi Di SMK Negeri Satuan Nerja Sedangkan Seni jurnalistik Dari kegiatan ekstrakurikulernya itu Yang berdugas untuk Mempromosikan Mempublikasikan Untuk produk Kain batik Kuatan siswa kita Sehingga harapannya Produk Batik Dari SMK Negeri Satuan Nerja itu Dapat dikenal oleh masyarakat Banyak yang membeli produk-produk kita Sehingga itu bermanfaat sekali Untuk siswa-siswinya Dan juga untuk SMK Negeri Satuan Nerja Harapannya SMK Negeri Satuan Nerja Menjadi SMK Center of Excellence Atau pusat keunggulan Salah satu keunggulan yang ada di SMK Negeri Satuan Nerja Adalah produk batik Dan seni jurnalistik Ini kan mbak Oke Mungkin cukup sekian Pertanyaan dari saya Terima kasih ibu atas waktunya Semoga acaranya bisa Berjalan dengan lancar Dan menjadikan SMK menjadi lebih unggul lagi Amin Amin Terima kasih Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh minta Waktunya sebentar Iya silahkan Oke Kali ini saya sedang bersama Bapak Arief Inggrianto Selaku Wangka Kesiswaan SMK Negeri Satuan Nerja Dan Ketua Panitia Workshop Pengembangan Bakat dan Minat Estrak Kolekoler Dan Intrak Kolekoler Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya Adakah Hambatan atau Kendala Dalam mempersiapkan kegiatan ini Mengingat situasi Kali ini belum kondusif Dan tidak memungkinkan Untuk Mengadakan acara Di masa pandemi seperti ini Oh ya terima kasih Kegiatan ini sudah berlangsung sebenarnya dan sudah kita rencanakan dari awal Sehingga jumlah peserta pun kita batasi Hanya 10 orang dan beberapa dari tim jurnalis Sehingga untuk masalah jumlah siswa di dalam sesi pandemi yang tidak boleh bergerombol kita sudah bisa tangan Ada pun persiapan yang lain kita sudah siapkan matang-matang Kita menggunakan aula dan aula itu menjadi pusat kegiatan kita selama dua hari Hari Senin dan hari Selasa Untuk hari besok insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan Kita akan melakukan kunjungan industri ke Tasik Malaya Terkait dengan batu Lalu Salah satu Manfaat Tujuan diadakan kegiatan ini kan Untuk mengembangkan bakat dan minat siswa Lalu Seperti apa harapan Bapak Untuk siswa-siswa SMKan Negeri Satwa Raja Setelah diadakannya kegiatan seperti ini Ya terima kasih Harapannya tentunya adalah harapan yang baik Bahwa saya paham Para siswa disini mempunyai bakat serta minat Yang barangkali kita tidak tahu Salah satu yang akan kita sasar adalah Dengan program Membatik ini Karena Membatik ternyata Setelah saya tangkap dari Ibu Anies sebagai Pembina waktu itu Sudah memberikan beberapa contoh gambaran ke kami Bahwa hasil batik mereka cukup bagus Dan Alhamdulillah kita mendapat bantuan dari pemerintah Terkait dengan bakat dan minat Dan ini merupakan salah satu program Di samping batik juga saya akan mencoba Menggerakkan program jurnalistik Harapannya lebih jauh dari jurnalistik itu Nanti kita akan masukkan ke web SMK Dimana pengendali web SMKnya sudah siap Untuk mengupload semua yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir Oke mungkin cukup sekian Terima kasih atas waktunya Semoga kegiatannya berjalan dengan langkah Dan harapan Bapak terhadap siswa-siswa SMK bisa tercapai Amin Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Kali ini kami akan mengajak kalian untuk melihat kunjungan industri kemitra batik Tasikmalaya Tepatnya di Rizki Batik Tasikmalaya Di sini kami mendapat wawasan yang lebih luas mengenai batik Mulai dari jenis kain Macam teknik pembuatan batik Dan macam motif batik Di sini ada banyak sekali ragam corak dan motif batik Hasil dokumentasi diambil oleh tim kolatik jurnalistik Nezawa Dengan pembina 1 Ibu Arifabai Haki SPD Dan pembina 2 Bapak Wahyu Tri Widodo Eskom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!